Makasih banyak buat penggemar mimin, manusia baik, abang abi, bang amar, bang amin, el falah, bang fatul, bang sopiaidin, yilai kesi, kakejek, no ncis, hamster, zansi, bang muhara riau, bang aji, bang lao, dan seluruh teman santuy yang gak bisa mimin sebutin satu persatu. Semoga kalian semua diberikan kelancaran, kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan ditambahkan lagi rezekinya, amin. Nah buat teman-teman yang juga mau traktir mimin beli kopi biar tambah semangat lagi bikinin spoilernya, langsung aja cek link di kolom deskripsi ya guys ya. Seperti biasa di channel Chosantuy Series, kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Solem 2 bagian 118. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita recap santuy dulu sedikit aja spoiler sebelumnya, supaya teman-teman tidak gagal paham ya guys ya. Meski kematian elektroluk menjadi pukulan besar bagi Yu Hao, namun sebuah fakta luar biasa Edun terungkap. Dimana dengan kesadaran ilahi yang dikorbankan elektroluk, kekuatan putri salju, serta darah jiwa milik Yu Hao, elektroluk mampu menciptakan sebuah tubuh jiwa layaknya Yalou di dalam tubuh Xiyoyan. Namun bedanya, tubuh jiwa yang nantinya menetas dari embryo, mampu dijadikan sebagai sebuah kekuatan tempur luar biasa Edun di luar nurul. Singkatnya, demi menghibur Yu Hao atas kematian guru misteriusnya alias elektroluk, Wang Dong lantas mengajaknya berjalan-jalan di sekitar Sekte Hautian untuk menenangkan pikirannya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan spoiler alur cerita di bagian kali ini? Jadi, kuilah langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah berbincang-bincang panjang dengan Wang Dong dan hari sudah mulai sore, Mereka berdua pada akhirnya kembali ke kamar masing-masing untuk melakukan kultivasi secara terpisah. Dimana Wang Dong haruslah menyiapkan stamina untuk melakukan perburuan cincin roh ke-6 di wilayah terlarang Sekte Hautian. Sedangkan Huo Yu Hao haruslah menstabilkan lautan spiritualnya, sehingga dia tidak mengalami masalah saat memasuki penghalang level 50. Kesokan harinya, setelah berpamitan kepada Yu Hao, Wang Dong lantas meninggalkan Sekte Hautian bersama dua tetua Sekte. Sedangkan Yu Hao langsung dibawa oleh paman pertama dan paman kedua alias Daming dan Erming ke sebuah ruangan. Tanpa adanya Wang Dong di Sekte Hautian serta kedua ketua dihadapannya memanggilnya, jelas saja menimbulkan pertanyaan besar di hati Yu Hao. Dia juga beranggapan kalau kedua orang dihadapannya pastilah memanfaatkan kesempatan untuk mempersulitnya. Menyadari fakta tersebut, Yu Hao lantas membungkuk dan meminta maaf. Pasalnya sejak kedatangannya ke Sekte Hautian, dirinya membawa banyak sekali masalah, bahkan menghancurkan batu giyok dingin. Oleh sebab itu, jika kedua paman ingin meminta kompensasi, Yu Hao siap melakukan apapun dan mencari penggantinya di lain waktu. Bukannya marah mendengarkan hal itu, Daming justru tersenyum dan mengatakan, Meski batu giyok dingin merupakan harta berharga, tapi harta itu tidaklah terlalu berguna bagi Sekte Hautian, sehingga Yu Hao tidak perlu merasa bersalah dan memberikan kompensasi apapun. Hanya saja tujuan mereka memanggilnya, hanyalah untuk mengetahui bagaimana cara Yu Hao mengenal Wang Dong, serta bagaimana kebiasaan Wang Dong di Akademi Shrek. Pertanyaan barusan jelas saja membuat Yu Hao terkejut. Pada awalnya dia beranggapan kedua orang ini akan mempersulitnya, tapi eh tapi, malah pengen ngedengerin ceritanya. Terlebih lagi, apakah Wang Dong selama ini tidaklah menceritakan kehidupannya di Akademi? Daming tertawa dan mengatakan, Manusia di zaman ini sangatlah berbeda dari masa lalu. Wang Dong selama ini hanya beberapa kali datang ke Sekte setelah memasuki Akademi, dan hanya menceritakan sedikit hal. Oleh sebab itu, pastilah ada cerita lain yang bisa mereka dapatkan dari Yu Hao. Terlebih lagi, mereka juga ingin mengetahui kehidupan para manusia dari sudut pandangnya. Sambil mengangguk, Yu Hao menjelaskan, dia bertemu dengan Wang Dong saat pertama kali memasuki Akademi. Walaupun sempat terjadi perselisihan dan baku hantam, akan tetapi, semuanya kembali menjadi normal. Bahkan mereka berdua ditempatkan dalam satu kamar asrama. Mendengarkan Wang Dong dan Yu Hao berada dalam satu kamar, jelas saja membuat Daming dan Erming terkejut bukan main. Namun, setelah Yu Hao mengatakan, kalau di dalam kamar ada dua tempat tidur, serta tidaklah mungkin dua orang lelaki tidur dalam satu ranjang yang sama, seketika membuat ekspresi Daming dan Erming menjadi lega. Pasalnya, jika Yu Hao dan Wang Dong tidur satu ranjang dan terjadi hal yang tidak diinginkan, hal itu pastilah menjadi aib bagi Raja Dewa Tangsan. Yu Hao lantas melanjutkan, dari awal dimulainya pelajaran di Akademi, sampai dengan kompetisi Elite Grand Continental, mereka berdua selalu bersama, Sampai akhirnya dia harus meninggalkan Wang Dong dalam jangka waktu lama untuk mengikuti pertukaran pelajar di Kerajaan Matahari Bulan. Singkatnya, Yu Hao terus-menerus menceritakan setiap kejadian yang dia alami dengan Wang Dong dengan sangatlah antusias. Bahkan, baik Daming dan Erming seolah-olah terkagum-kagum mendengarkan cerita tersebut. Seolah-olah mereka kembali mengingat bayangan Xiao Wu dan Tangsan ketika mereka berdua masih menjadi manusia dan berkelana di setiap ujung benua. Sambil tersenyum, baik paman kedua dan paman pertama akhirnya mengerti kenapa hubungan Yu Hao dan Wang Dong salah dekat. Ternyata mereka berdua memiliki pengalaman luar biasa menyenangkan. Yu Hao sendiri menegaskan, kalau dirinya salah beruntung bisa memiliki saudara seperti Wang Dong yang selalu ada di sampingnya. Pasca mendengar cerita tersebut, hati Daming dan Erming seolah-olah mulai terbuka menerima keberadaan Yu Hao. Bahkan, Daming mengatakan, kalau mulai saat ini, Yu Hao bisa memanggil mereka dengan sebutan paman. Dirinya sendiri bernama Niu Tian atau Banteng Sanca. Sedangkan paman kedua memiliki nama Titan atau Kera Raksasa. Nah, sampai sini sudah jelas ya guys ya, kalau kedua orang ini merupakan Daming dan Erming yang sedang menyamar menjadi manusia untuk melindungi Sekte Houtian dan menjaga Wang Dong di benua Daulo. Singkatnya, di saat Yu Hao merasa lega keberadaannya di Sekte Houtian akhirnya bisa diterima oleh kedua paman Wang Dong, Daming lantas mendekatinya dan mengatakan, Dirinya dan Erming telah melihat semua kejadian yang sebelumnya sempat Yu Hao alami. Selain itu, ada banyak sekali kekuatan besar di dalam tubuhnya. Namun sayangnya, Elektroluk haruslah mengorbankan kesadaran ilahinya. Dia benar-benar seorang guru yang memperdulikan muridnya. Ucapan Daming barusan, sontak saja membuat Yu Hao kembali teringat dengan kesedihannya. Dimana Elektroluk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidupnya. Sehingga dengan sangat berat hati, Yu Hao meminta Daming untuk tidak membicarakan hal itu. Daming lantas mengangguk dan mengatakan, setiap manusia pastilah memiliki rahasia, sehingga mereka berdua tidaklah akan terlalu banyak membongkarnya. Tetapi dikarenakan Yu Hao saat itu terluka cukup parah, serta mendapatkan tekanan luar biasa hebat, Daming lantas bertanya bagaimana kondisinya. Yu Hao menegaskan, tubuhnya saat ini sudah pulih, hanya saja lautan spiritualnya rusak parah dan mulai menyusut. Sehingga dirinya haruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika tidak, kultivasinya akan menurun seiring lautan spiritualnya mengering. Ucapan barusan jelas saja, membuat Daming dan Erming merasa heran. Jika lautan spiritual Yu Hao rusak, bagaimana dia bisa berdiri dan berjalan sampai ke tempat ini? Yu Hao menegaskan, meskipun lautan spiritualnya rusak, tapi hal itu tidak memengaruhi inti jiwanya, sehingga dia masihlah bisa mempertahankan kesadarannya. Sambil mengangguk, Daming langkas meminta izin kepada Yu Hao untuk memeriksa lautan spiritualnya, di mana Yu Hao tidaklah perlu takut dia melakukan hal aneh. Selain dirinya sudah mengetahui semua hal, Daming sendiri berniat untuk mencoba untuk memulihkan lautan spiritualnya. Singkat cerita, di saat Daming meletakkan tangannya di dahi Yu Hao, Yu Hao sendiri merasakan sebuah energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah seperti energi murni yang bukan berasal dari seorang manusia, hampir mirip dengan kekuatan ilahi. Setelah beberapa waktu serta Daming melepaskan tangannya, Yu Hao langsung dibuat tercengang, kalau kerusakan pada lautan spiritualnya telah dipulihkan. Meskipun belum mencapai level lautan tak terbatas, namun semuanya kembali menjadi normal, sehingga membuat Yu Hao mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya kedua orang dihadapannya? Seberapa hebat kekuatan mereka? Terlebih lagi, Master Mu'an seorang Limit Daulo saja belum tentu mampu melakukannya. Buset, gak tahu aja ya guys ya, kalau orang di depannya merupakan dua binatang legendaris dewa Titan Raksasa dan Banting Sanca Biru. Kalau tahu bisa pingsan Yu Hao ya kan? Mengesampingkan pikiran tersebut, Yu Hao lantas membungkuk mengucapkan terima kasih kepada Daming. Daming lantas tersenyum dan mengatakan, kekuatan spiritual Yu Hao memanglah luar biasa hebat, sehingga tidak heran Wang Dong mengatakan, kalau Yu Hao adalah anak yang berbakat. Bahkan ketika melakukan proses penyembuhan, Daming sendiri merasakan ada lautan spiritual kedua di dalam lautan spiritualnya. Dengan kata lain, inti jiwa Yu Hao tidak rusak berkat adanya lautan spiritual kedua. Mendengarkan penjelasan tersebut, serta hal seperti ini memanglah sesuai dengan kenyataan, bahkan Yu Hao sendiri tidaklah mungkin menyembunyikan apapun lagi dari hadapan kedua orang tersebut, dia hanya bisa mengangguk terdiam. Melihat ekspresi Yu Hao, Daming lantas meminta Yu Hao untuk meneruti satu permintaannya. Tanpa basa-basi, Yu Hao langsung menegaskan, apapun permintaan paman Ni Yu, pastilah akan dia lakukan jika dirinya sanggup untuk memenuhinya. Terlebih lagi dengan kekuatan paman Tai dan paman Ni Yu, untuk apalagi dirinya menyembunyikan sesuatu di hadapan mereka. Daming menjelaskan, dia merasakan, kalau elektroluk sebelumnya menyegel sebuah kekuatan jiwa sangatlah kuat dan murni di dalam diri Yu Hao, bahkan membantunya kembali menjadi bentuk embryo. Dengan adanya fakta itu, Daming benar-benar sangatlah penasaran, seperti apa embryo tersebut setelah menetas. Pasalnya hal seperti itu barulah pertama kali terjadi di benua ini. Terlebih lagi, jika ada suatu masalah pada embryo tersebut, Daming bisa membantunya mengatasi hal tersebut. Meskipun Yu Hao menyetujuinya, namun dirinya akan segera pergi setelah Wang Dong kembali. Jadi bagaimana caranya dia bisa memberitahunya? Sambil tersenyum, Daming mengatakan, hal tersebut tidaklah masalah. Dirinya hanya ingin tahu bagaimana embryo tersebut nantinya berkembang. Terlebih lagi, selama ini, binatang roh pada dasarnya sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum manusia muncul. Akhir tapi, seiring berjalannya waktu, populasi binatang roh mulai menipis setelah banyaknya master roh di benua ini yang mencari cincin roh. Bahkan, menurut informasi yang dia dapatkan, para ahli yang saat ini disebut sebagai master alat roh, telah melakukan penelitian untuk menggantikan posisi binatang roh. Oleh sebab itu, dengan adanya embryo tersebut, Daming dan Erming sangatlah berharap bisa menemukan solusi menggantikan cincin roh tanpa harus membunuh binatang roh, sehingga bisa menjaga keseimbangan benua daulo. Sambil menunjukkan wajah kagum, Yu Hao lantas sangatlah setuju dengan perkataan Paman Nio, di mana selama ini, dirinya juga telah memikirkan hal itu. Bahkan, para guru di Akademi Shrek juga mengajarkan tentang hal tersebut. Dengan alasan ini, Yu Hao lantas berjanji kepada kedua orang di hadapannya, jika terjadi sesuatu dan perkembangan embryo, dia akan segera melaporkan hal itu kepada mereka. Daming mengatakan, setelah hari ini, Yu Hao dibebaskan untuk keluar masuk sekte Hautian sesukanya. Sambil mengangguk dan memberikan hormat, Yu Hao lantas berbalik meninggalkan ruangan. Singkatnya setelah Yu Hao meninggalkan ruangan, Erming lantas bertanya, bagaimana pendapatnya mengenai Yu Hao? Daming menegaskan, Yu Hao merupakan anak yang baik sesuai dengan perkataan elektrolog. Dia juga pantas berada di samping Wang Dong. Hanya saja Yu Hao sedikit tell me alias telat mikir. Walaupun Erming setuju dengan perkataan kakaknya, namun dia masihlah kesal kepada Yu Hao. Pasalnya, dia bisa-bisanya tidur satu kamar dengan Wang Dong. Jika Yu Hao mengetahui Wang Dong adalah seorang perempuan, hal itu pastilah akan sangat memalukan. Daming mengatakan, untuk tidak membicarakan masalah tersebut, dia sendiri sangatlah yakin Wang Dong tahu batasan. Terlebih lagi dengan statusnya sebagai anak raja dewa, tidaklah mungkin Wang Dong melakukan hal buruk. Tepat, ketika Daming baru saja mengatakan hal itu, dia tiba-tiba saja merasakan sebuah energi, di mana embryo yang ada di dalam tubuh Yu Hao akan segera menetas, dan tiba-tiba saja... Lanjut lagi di spoiler bagian 119 ya, guys ya. Eits, jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah spoiler bagian 118-nya, di mana semua tentang Yu Hao akhirnya terbongkar di hadapan Daming dan Erming. Namun, setelah kejadian luar biasa Edun sebelumnya, baik Daming dan Erming pada akhirnya mengakui kehadiran Yu Hao. Mereka juga mulai menerima Yu Hao berada di samping Wang Dong. Sedangkan di spoiler selanjutnya, kita akan tahu bentuk dari tubuh jiwa dari embryo yang ada di dalam lautan sepertual Yu Hao. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman gak ketinggalan update-an video-video menariknya. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini, Abang Frank si Dewanya spoiler alo cerita undur diri dulu mau ngopi santuy. See you next time guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!